Intro Sudah 100% persiapan akad nikah Ria Ricis dan Tauku Rian Cindy Putri beberkan persiapan jelang pernikahan Tauku Rian dan Ria Ricis Momen bahagia pasangan Ria Ricis dan Rian sebentar lagi akan digelar Ketika ditemui, Cindy Putri mengungkapkan berbagai persiapan jelang akad nikah sang adik Hal ini disampaikan dalam video yang diunggah di Youtube KH Infotainment Selasa tanggal 9 November 2021 Ia menerangkan persiapan untuk akad nikah dan resepsi Ria Ricis sudah 100% Alhamdulillah hampir sudah selesai ya, sudah beres semuanya Banyak pihak-pihak yang membantu, tinggal mendekati hari akad dan resepsinya, ungkap Cindy Lantas, ia meminta agar Ria Ricis maupun Rian tetap menjaga daya tahan tubuh Lebih ke menjaga diri aja karena kan lagi pandemi juga Nggak kecapean dan kemana-mana, tetap deket rumah aja supaya fit sampai hari H Lanjutnya Menurut rencana, Ria Ricis dan Tauku Rian akan menikah Pada Jumat tanggal 12 November 2021 mendatang Kemudian untuk resepsi dilangsung satu hari setelahnya Yakni Sabtu tanggal 13 November 2021 Disinggung soal konsep acara, Cindy memilih untuk merahasiakannya lebih dulu Akan tetapi ia memberikan sedikit bocoran akan ada adat dari keluarga Rian dan Ria Ricis Katanya sih surprise ya, intinya sih mengikuti ada adat dari Aceh Dari keluarga kita, kemudian ada internasional juga, tanda Cindy Dalam kesempatan itu, Cindy turut angkat bicara soal bridesmaid Ria Ricis di hari spesialnya Ia mengaku tak tahu menahu perihal jumlah pendamping pengantin wanita Hanya saja kakak Ria Ricis mengatakan akan ada dari kalangan selebgram dan artis televisi Bridesmaidnya saya nggak tahu ya berapa, tapi intinya sih ada beberapa Ada yang dari selebgram, artis-artis yang deket sama Ricis pernah kolab atau main film bareng, bebernya Tak sampai di situ, sang paman, Faisal turut mengungkapkan jumlah tamu undangan di pernikahan Ria Ricis Karena, kan terbatas ya dari hotel, jadi kita ngikutin ketentuan dari prokes juga Dari pihak hotel memang kurang lebih 200-300 ania, seperti di akad nikah, ucap Faisal Lanjut, Ria Ricis telah menggelar prosesi siraman, pada selasa tanggal 9 November 2021 kemarin Cindy mengungkapkan seluruh tamu undangan yang hadir termasuk Ria Ricis nampak sangat bahagia Bahkan ia melihat aura pengantin Ria Ricis semakin terpancar saat menggelar siraman Sampai-sampai sang YouTuber itu justru melakukan siraman oleh dirinya sendiri Alhamdulillah semuanya happy, yang senengnya itu Ricis happy banget, kata Cindy Karena pas disiram itu kayak makin ceria, aura pengantinnya makin kelihatan Terus saking senangnya Ricis siram dirinya sendiri, pokoknya doain aja ya, tuturnya Pada momen siraman, Cindy menerangkan Ria Ricis memilih dominasi merah muda Untuk keluarga warna pink kalem, kalau Ricis tadi juga ada keungguan yang vintage gitu Jadi nuansanya lebih kayak feminim, vintage, dan cantiklah kayak princes, terang Cindy Cindy turut menceritakan Ria Ricis yang sering dimimpikan oleh almarhum papa Adik Oki Setiana Dewi ini menuturkan, Ria Ricis memang lebih sering didatangi papa lewat mimpi Ia menduga papanya turut senang karena anak yang paling kecil bakal segera melepas status lajang Ia memang Ricis sering didatengin papa dalam mimpi, mungkin papa juga happy Jadi mungkin buat Ricis jadi lebih yakin insya Allah sama Rian jodohnya, tambahnya Cindy menerangkan sang papa sering memakai baju kuning dengan menampilkan wajah bahagia Intinya sih almarhum papa suka pakai baju warna kuning, terus ceria Wajahnya juga cerah dan tidak berbicara dalam mimpi tapi selalu kaya ada untuk Ricis gitu Jelas Cindy Jelas Cindy Jelas Cindy